Di! Malam om! Malam di! Jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om! Sementara itu pemirsa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Rabu Pagi meresmikan Gedung Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Suwadaya atau P4S Taruna Bumi yang terletak di Kejomotan Tanggol. Gedung P4S ini disiapkan sebagai upaya membangun ketahanan pangan di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jumbar. Seperti inilah seremonial peresmian Gedung Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Suwadaya atau P4S Taruna Bumi, Kejomotan Tanggol, Rabu Pagi. Hadir langsung dalam dia tersebut sekaligus meresmikan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dibukanya pusat pelatihan pertanian pedesaan ini sebagai bentuk kesiapan dalam membangun ketahanan pangan di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Hovifah juga menekankan kepada program pelatihan pertanian ini sebagai rencana jangka panjang untuk menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu sangat perlu kolaborasi semua pihak mewujudkan hal tersebut seperti Gapoktan maupun Peternak. Kita sih akan memaksimalkan Jawa Timur tetap sebagai lumbung pangan nasional. Jadi kita mesti detail sekali melakukan semua perencanaan dan evaluasi dari semua perkembangan di sektor pangan kita. Apakah itu pertanian kita, ataukah peternakan kita, ataukah perikanan kita. Perikanan kita akan tangkap kita juga tertinggi di antara sebuah provinsi di Indonesia. Maka semua stakeholders, jadi KTNA punya peran luar biasa, Gapoktan punya peran yang luar biasa, dan mereka yang ada di Balai Besar Inseminasi Buatan di Singasari itu juga perannya luar biasa. Tidak ada sukses yang bisa kita capai sendirian. Jadi sukses karena kita saling bersinerdi, saling berkolaborasi. Dan tentu doa bersama. Sementara itu, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Suwadaya Taruna Bumi Arum Sabil menjelaskan bahwa pihaknya mengembangkan proyek budidaya tanaman pangan hemat air dengan menggunakan metode tenaga surya. Melalui alat dan dukungan dari Pemprov Jawa Timur, ternyata mampu menghemat ongkos produksi karena dengan tambahan aliran listrik tenaga surya. Terobosan teknologi pertanian modern ini akan terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya. Kami melakukan secara mandiri waktu itu hanya 600 watt. Tapi saya bisa lakukan hemat air yang seharusnya kami untuk 1 hektar butuh hampir 2 juta liter. Kalau tinggi 0,2, panjang lebar 100x100 per hektar, isi 400 pohon jeruk, itu kami hampir 2 juta liter. Tapi setelah itu saya gunakan instalasi drip irrigation dengan menggunakan pendorong tenaga surya. Kami hanya membutuhkan air sekitar hanya 8.000 liter. Teknologinya apa itu? Drip irrigation. Dari Jumper, Yudisa di Jumper, Satu TV, melaporkan. Di! Malam om! Malam di! Jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon! Makasih om!